Hai ini kita coba loop ringan saja sesuai dengan kemampuan listrik rumah saya masih ini di 16 ohm 16 umum ya Hai di seri 4 ya berarti 4 di seri berarti 16 yang kita load di 16 ohm 260 volt di ampere 15,6 kali 234 sekitar 300 eh 3600 Watt di ini di 8 ohm kalau kita pindah ke 12 ohm ya pasti listriknya ini sudah drop parah ya ini dia wuhh langsung redup ya untuk suhu masih relatif aman Wih wah itu suara kulkasnya sudah geletek-geletek coba kita ukur di sini listrik saya nah saat kita load tadi dari 219 volt AC kalau kita load jatuh keberapa wih 95 volt jadi enggak bisa untuk di bawah itu seperti itu untuk ininya sebelum kita kirim ke sampeyan kita load ya di 8 ohm 130 volt Hai seperti itu Hai jadi seperti itu saat kita mengukur sebuah daya SMPS ataupun mengukur RMS dari power amplifier yang kita akan kirim ke pemiliknya jadi semua garapan garapan yang masuk sebelum kita kirim itu pasti kita akan membuatkan video pembuktian untuk real daya dan tenaga dari power amplifier ataupun SMPS yang dipesan oleh pemesan sehingga memang untuk semua yang kita kirim itu pastinya sudah melalui proses-proses tahap uji coba dan pengukuran pastinya ini akan kita kirim untuk SMPS nya kita kirim ke Sulawesi ke Sulawesi ya Sulawesi Tenggara teman-teman jadi dan termasuk power amplifier nya pun ini ke dalam mana lupa saya nanti kita cek lagi alamatnya jadi seperti itu saya kira untuk apa namanya proses-proses di bengkel serabutan dalam memenuhi pesanan-pesanan dari teman-teman semua terima kasih yang sudah support channel ini silahkan untuk selalu mendukung dengan like dan subscribe mudah-mudahan semua video-video yang ada bisanya menjadi manfaat untuk kita semua terima kasih dan selamat beraktivitas sukses untuk kita semua terima kasih terima kasih